Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada video kali ini, gue mau ngebahas game survival terbaru lagi dari Ngetis ya. Ya, Ngetis lagi temen-temen ya, nggak bosen-bosen kita bahas game Ngetis terus. Jadi, nama gamenya ini adalah Lost Light ya. Dan sebetulnya, game ini gue udah sempet bahas juga sekitar 8 bulan yang lalu. Tapi itu gue ngebahasnya cuma dari trailer terbarunya aja ya. Untuk sekarang, kita bakalan bahas coba dari segi mekanisme gameplaynya ya. Dan katanya, game ini tuh mirip seperti game Escape from Karkov. Tapi disini berhubung karena gue belum coba, jadi kita langsung aja coba ya, temen-temen. Nah, oke disini kita bisa milih karakter kita ya. Mau itu female ataupun male ya. Oke, disini kita cuma bisa pilih male aja. Jadi, kita langsung coba pilih oke. Terus disini mukanya ada banyak ya, temen-temen. Ada muka orang Asia, ada Eropa, ada Amerika. Nah, ini nih keren rambutnya. Oke. Kita coba kasih nama YT Bro YNA ya. Oh, sorry. YT Bro YNA. Oke. Nah, ini dia kakskin-nya, temen-temen ya. Ya, untuk game yang menggunakan Unreal Engine, sepertinya ini lumayan bagus juga ya untuk segi grafiknya. Dan ini masih kakskin, temen-temen. Oke, temen-temen, jadi ini adalah interface awal dari gamenya. Ya, kurang lebih gamenya ini mirip seperti game CO-set buat kangenetis. Yang dimana kita juga bisa bergerak dengan bebas di bagian menu utamanya. Disini ada shooting range, ada shop. Kita bisa ganti outfit juga. Ada black market dan juga sistem ranket ya. Kita bisa modify senjaka juga. Bisa ganti barrel. Kita un-enquip bisa. Bisa ganti magazine. Ganti grip juga bisa. Ya, pokoknya ini buat custom senjaka ya, kalau bisa dibilang. Oke, paling itu aja sih untuk tampilan dari mengutamanya. Sekarang, kita bakal ngeliat sistem battle-nya itu bagaimana sih. Oke, ready. Ini adalah tampilan dari pada map-nya. Oke, kita langsung aja. Open map. Jadi, disini kita harus ngumpulin item sebanyak-banyaknya ya. Waduh. Wake, 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 wake. Itu ada dua orang, Pak. Ada dua orang itu. Satunya kabur. Oke, kesini. Aduh. Ini kok ngilang-ngilang sih, Pak. Tiga, oke. Kita bakalan execute. Dan ini juga. Lumayan, dapet backpack. Terus juga dapet ammo sama armor ya. Dan ini juga. Oke, udah ya, selesai. Dan disitu ada pinkku keluar. Oke, kita langsung dapet cool books-nya ya. Cool books. Cool books atau cool box ya? Pokoknya ya gigulah. Kita ambil aja langsung kenapa backpack gue ke penguhan ya. Oke, udah keambil. Kita coba keluar. Oke, kita nge-kill tiga. Dan hex shock satu. Ngaik level kedua ya. Oh, masih level satu. Oke. Disini ada hegi score. Jadi, ini adalah keempat yang tadi kita udah liakin ya. Disini kita bisa beli senjaka. Kita beli aja yang ini. Beli item yang lain juga bisa. Dan oke, itu lagi untuk shop-nya. Oke, kita claim lagi. Dan kita naik level tiga. Dan kita nge-unlock satu map baru ya, teman-teman. Oke, oke. Reset. Kita bakalan coba di map yang baru, teman-teman. Equip. Kita healing lagi. Dan searching. Oke, kita udah ada di map barunya. Dan kelihatannya ini map cukup seram juga ya, teman-teman. Di tengah-tengah hutan gini ya. Malem-malem di tengah hutan. Ada musuh. Wah, mantep nih. Oke, disana ada yang ngembak ya. Siapa itu yang ngembak lagi? Buset. Itu siapa dah yang ngembak? Oh, itu. Oke, itu yang ngembak ya. Mati satu, pak. Execute. Backpack gue kepenuhan dong. Oke. Oke, kita execute juga. Insufficient backpack, teman-teman ya. Nggak penuh. Kepenuhan backpacknya itu. Oh, ini toolbox-nya ya. Lagi kita udah ambil sebetulnya. Oke, kita ambil aja langsung kita escape dari sini ya. Ih, serem juga ya ini malem-malem, pak. Tapi kurang lebih mekanisme gameplaynya hampir sama seperti escape from Karkov ya. Kurang lebih seperti itu mekanisme gameplaynya. Waduh, pak. What? Ya, paling tidak kita bisa escape dan tidak terjebak di sini ya. Ini dia jalan keluarnya. Kita berhasil keluar lagi. Oke, teman-teman, ikulah tadi sedikit ke-review gue soal game escape from Karkov atau bisa dibilang longinya escape from Karkov ya itu adalah Lost Light ya, teman-teman. Kalian bisa coba download game ini di tap-tap ya. Linknya gue udah simpeng di deskripsi. Oke, ikulah tadi pembahasan mengenai video Lost Light pada hari ini ya, teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kasih like, kalau yang mau berlangganan bisa subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Gue Yong Akan dan Kika ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.